Beralih keberitaan lainnya pemirsa setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka orang kepercayaan mantan Bupati Labuan Batu Umar Ritonga ditahan di rutan KPK untuk 20 hari ke depan, terhitung dari 26 Juli 2019. Umar Ritonga buronan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi keluar dari ruang pemeriksaan sebelum subuh. Maklar proyek ini didampingi penyidik KPK dengan tangan di Borgol. Umar terlihat tak mau berkomentar saat dicegat awak media dan Umar langsung masuk ke mobil tahanan KPK untuk dibawa kerutan KPK untuk 20 hari ke depan. Seperti diketahui KPK bersama kepolisian Sumatera Utara berhasil menangkap orang kepercayaan Bupati Labuan Batu saat berada di rumahnya. Saat menjadi DPO KPK, Umar membawa kabur uang 500 juta rupiah terkait proyek di Labuan Batu tahun anggaran 2018. Dalam kasus ini Bupati Labuan Batu Pangunal Harahab telah difonis 7 tahun penjara denda 200 juta rupiah. Subsider 2 bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti 42,28 miliar rupiah dan 218 dolar Singapura. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.